Halo cofrens, jika kita menemukan soal seperti ini, maka kita harus paham terlebih dahulu. Di sini merupakan soal tentang sifat kolligatif larutan. Dikatakan larutan glukosa dalam 100 gram air mendidih pada temperatur 100,104 derajat celcius. Jika Kb air 0,52 derajat per molal, maka masa glukosa yang larut itu berapa? Jadi di sini C6H12O6 ini merupakan senyawa apa? Nah C6H12O6 ini merupakan senyawa non-elektrolit di sini. Karena di sini ketika terdisosiasi di dalam air itu tidak terure menjadi ion-ionnya. Nah di sini kalau kita lihat, berarti di sini yang dikatakan mendidih pada temperatur 100,104 derajat celcius. Berarti nilai TB atau titik didih larutannya yaitu 100,104 derajat celcius. Nah di sini kalau kita lihat, rumus dari delta TB itu adalah molalitas dikali dengan Kb dikali dengan faktor Vanhoef. Nah di sini kalau kita lihat C6H12O6 kan merupakan senyawa non-elektrolit. Nah di sini senyawa non-elektrolit itu bukan berarti tidak memiliki faktor Vanhoef. Malainkan karena tidak dapat terunisasi sehingga di sini nilai I-nya itu sama dengan 1. Di mana I itu kan tergantung dari jumlah ion dalam larutan dan juga derajat ionisasi atau alpha. Karena di sini rumusnya adalah 1 ditambah N-1 dikali alpha. Nah di sini yang dicari adalah masa glukosa. Nah di sini kita perlu mengetahui mengenai molalitas. Di mana molalitas itu adalah jumlah mol zat pelarut di dalam 1000 gram zat pelarut. Yaitu mol per kilogram pelarut di sini untuk rumusnya. Nah berarti di sini delta Tb itu sama dengan titik didi dari pelarutan dikurangi titik didi dari pelarut. Yaitu 100,104 derajat Celcius dikurangi titik didi dari pelarutnya yaitu air yaitu 100 derajat Celcius. Sama dengan 0,104 derajat Celcius. Berarti 0,104 derajat Celcius sama dengan molalitasnya berarti molnya adalah di sini mol per kilogram pelarut yaitu 0,1 kilo air di sini. Kali di sini Kb airnya 0,52 derajat per molal dikali dengan I-nya yaitu 1 di sini. Sehingga di sini molnya adalah di sini 0,02 mol. Lalu kalau kita lihat di sini mol itu kan sama dengan masa per MR. Nah kita cari MR dari glukosa yaitu MR dari C6, H12, O6. Di mana di sini 6 dikali air C yaitu 12 ditambah 12 kali air H yaitu 1 ditambah 6 dikali air O yaitu 16. Sehingga di sini MRnya itu adalah 180. Nah berarti di sini 0,02 mol sama dengan masanya per MRnya yaitu 180 gram per mol. Sehingga masanya adalah 3,6 gram. Sekian pembahasan soal pada kali ini, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.